Menariknya biologi juga bagi saya, karena juga bisa mempelajari hal-hal termasuk makhluk hidup yang tidak kelihatan atau tidak kasat mata. Nama saya Ibu Suwarti Lestari, saya mengajar di sini sudah 18 tahun. Anak itu kalau mungkin masa SMA itu kita anggap nakal, mungkin bosan juga. Pembelajaran zaman dulu hanya menggunakan buku hitam putih, gambar diagram mungkin panah-panah, membuat anak mudah lupa. Untuk membuat sesuai-sesuai aktif yang namanya guru yang pertama juga harus kreatif juga. Pada waktu itu mengajar kelas 10, kita menerangkan tentang virus. Virus kan kalau nggak pakai video seperti itu, mungkin anak-anak susah untuk membayangkan. Pakai data kalau mungkin juga kalau di Indonesia termasuk mahal ya. Kita juga lupa nggak ngecek kotanya masih berapa. Tiba-tiba kan habis, jadi hanya muter-muter aja. Kalau YouTube gue kebetulan kelas itu juga sudah saya kenalkan semester kemarin. Biasanya saya carikan video, saya download dulu. Nanti tinggal diputar, ditunjukkan ke siswa. Bahkan saat offline itu kan bisa diputar. Untuk struktur DNA kan, saya menerangkannya kan juga pakai video yang sudah saya download. Pada saat saya memberikan tugas itu, nanti kalian bisa lihat referensinya di YouTube. Hal itu bisa menumbuhkan kreatifitas anak-anak lebih berkembang, lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Proses mungkin mereka mencari sendiri, itu akan lebih tersimpan dalam ingatan lebih lama. Ingin anak-anak itu setelah lulus, mengingat saya sebagai guru yang seperti apa ya. Guru yang kreatif, yang punya semangat, tetap semangat untuk selalu belajar. Karena yang namanya ilmu tidak berhenti. Yang namanya belajar itu harus tetap berjalan. Terima kasih. Terima kasih.